Presiden Jokowi Dodo meresmikan pembangunan asrama haji di kawasan Masjid Agung Nur Alam Nur, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Jokowi berharap pembangunan asrama haji dapat dimanfaatkan bagi para calon haji maupun jamaah yang baru pulang dari Tanah Suci. Pembangunan asrama haji Kabupaten Mandailing Natal yang berada di kawasan Masjid Agung Nur Alam Nur, Mandailing Natal mengawali kunjungan kerja Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Negara Iryana Widodo ke Mandailing Natal, Sumatera Utara. Asrama haji yang pertama yang ingin kita mulai pada hari ini. Semoga nantinya bermanfaat bagi seluruh calon jamaah haji maupun jamaah haji yang pulang dari Tanah Suci. Pembangunan asrama haji ini merupakan upaya pemerintah seiring penambahan kuota haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi. Sebab saat berkunjung ke Arab Saudi dua tahun lalu dan bertemu dengan Raja Salman, Presiden Jokowi Dodo meminta penambahan kuota haji. Tahun 2017, Indonesia mendapatkan tambahan kuota sebesar 52.200. Sebanyak 10.000 merupakan tambahan kuota dan 42.200 merupakan tambahan pengembalian kuota. Sehingga total kuota haji menjadi 221.000 dari sebelumnya 168.800. Tambahan kuota haji ini cukup besar karena mencapai hampir 30 persen. Sejak 2013 lalu, jumlah kuota haji dari seluruh negara mengalami pengurangan sebesar 20 persen. Hal tersebut dilakukan seiring dengan perluasan pembangunan fasilitas di Masjidil Haramekah.